tahap pertama kemarin itu semuanya mati gara-gara saya kasih makan dan lupa nyalain aerator udah pada keluar kawan mangkok putih ketemu lagi kita ayong tangan kawan setelah masih ingat setelah satu bulan yang lalu ini ya yang kita pindahkan indukan BM nya kemarin seminggu yang lalu sudah bertelur lagi dan anakannya sekarang sudah saya pindahkan ke wadah yang lebih besar kemarin cukup sederhana tidak perlu mewah-mewah dindingnya cuma pakai baskom ini setelah anaknya sudah ada ekor dan kepala tapi masih bulat saya pindahkan ke sini ternyata masih ada yang prematur itu padahal ini sudah hari ke-6 semoga ini semua bisa bertahan sampai besar nanti ya ada 20% yang tidak menetas dan ada beberapa ekor yang yang tidak bisa bertahan hidup selama 6 hari seperti yang ini seperti yang ini akan tidak bisa bertahan hidup juga tetes 5 liter selama 5 hari berarti totalnya 8 hari dia totalnya 8 hari pada hari ini saya pindahkan ke ini pada yang lebih besar yang tahap pertama saya pindahkan dan mati semua ini mudah-mudahan yang ini yang tahap kedua tidak akan terjadi lagi ya karena kesalahan saya lupa matikan erator dan mati semua oke dan ini saya sudah catat ini ini tanggal 30 bulan 8 saya satuin indukannya lagi dan kita lihat satu bulan kemudian sekarang kita pindahkan anak-anaknya dulu ya misalnya kita pindahkan ke wadah yang lebih besar misalnya kita pindahkan anakan BM ini ke wadah yang lebih besar semoga tidak terjadi seperti yang kemarin ya yang anakan tahap pertama kemarin itu semuanya mati gara-gara saya kasih makan dan lupa nyalain erator udah pada keluar jadi kita biarkan mereka keluar sendiri ya saya kasih makan kutu air kawan saatnya udah cari makan ya dia semangat hari ketujuh udah cari makan udah kempes perutnya itu udah agak bulat lagi udah memanjang dia tubuhnya cukup sederhana ya kawan ya breathingnya di box ini ya breathingnya di baskom segi ini ya itu indukannya jantan dan betinak nah ini tanggal 30 saya taruh di lagi ini soalnya tanggal 29 kan yang itu saya pindahkan telurnya tanggal 29 ini tanggal 30 saya satuin lagi indukannya nah ini yang tanggal 29 sudah begini anaknya semoga semoga indukannya bertelur lagi yang tahap ketiga ya tidak perlu mewah-mewah kawan cukup begini aja baskom segi yang kecil dan erator dan rumahnya kev ya kev taruh 2 buah saya rasa cukup sekian dulu video saya tentang ini ya BMnya terima kasih kawan sudah menonton salam satu air bye-bye selamat menonton